Agar tak rontak usai musim fenomenal, Kucuta Fares emban tugas berat Dapat tawaran menggiurkan dari klub lahir, sang ayah meminta Arvan tetap berkuat PSM Makassar Bahwa PSM bangkit syukur bijak ungkap alasan sang pelatih layak dipertahankan lebih lama Bahwa PSM bangkit syukur bijak ungkap alasan sang pelatih layak dipertahankan lebih lama Dahaga para perikmat sepak bola Sulawesi Selatan terobati karena PSM Makassar berhasil memenangkan Liga Indonesia setelah 23 tahun puasa gelar Pelatih asal Portugal itu sukses membangun tim PSM Makassar dengan pilihan pemain yang seadanya Dan berhasil membawa timnya menjadi juara Liga Indonesia Wakil Bupati Luhu syukur bijak mengakui bahwa kemenangan PSM Makassar tak terlepas dari peran seorang pelatih Yang menjadi orang pelakang layar yang memimpin strategi tim ketika berbain Ia pun menarap Bernardo Tavares dapat dipertahankan sebagai pelatih PSM Makassar di musim depan Dan akan mendukung apapun yang diminta olehnya Kalau dikasih kesempatan pasti akan pertahankan Bernardo dan ikuti apa yang dia minta di musim depan Pungkasnya Dirinya juga mengatakan bahwa Bernardo Tavares berhasil mendorong semua pemain dalam spotnya untuk main di tim nasional Indonesia Kemenangan PSM Makassar juga memicu euforia besar bagi pendukung tim Di beberapa daerah supporter melakukan konvoy di jalan untuk merayakan kemenangan tim kesayangan mereka Dapat tawaran menggiurkan dari klub lain, sang ayah meminta Arfan tetap berkuat PSM Makassar Terut mengantarkan PSM Makassar menuju tangga juara, M. Arfan diprediksi mendapatkan tawaran banyak klub lain Kendati begitu, ayah geladang tengah PSM tersebut yakni Haji Abdul Sabat meminta anaknya untuk tetap berkuat PSM Makassar Saya berharap Arfan tetap tinggal di PSM meskipun mendapatkan tawaran dari klub lain Ungkap Abdul Sabat ditemui di rumahnya di jalan antang raya Makassar Bukan tanpa alasan, Abdul Sabat meminta putra pengusumnya itu bertahan di klub kebagaan masyarakat Sulawesi Selatan Sebab di PSM Makassar lah, M. Arfan mulai bersinar sebagai peslepak bola profesional Abdul Sabat juga mengungkapkan sebelumnya Arfan pernah mendapatkan tawaran menggiurkan senilai 1 miliar dari bayang kera Ausi Namun kontrak yang tinggal ditandatangani M. Arfan itu ditolak karena kecintaannya terhadap klub Jugo Eja Penelakan tersebut dituturkan Abdul Sabat tidak lepas dari peran Munafri Arifuddin alias Api Api saat itu langsung mencogak tawaran bayang kera Ausi Api juga menawarkan jumlah kontrak yang sama seperti yang dilayangkan oleh bayang kera Ausi Selain orang tuanya, keberhasilan Arfan dalam mengantarkan PL Sama Makassar merenggu gelar juara Liga 1 Indonesia Tentu menjadi suatu yang sangat berkesan bagi istrinya Widya Wardana Melihat pencapaian sang suami, ia pun turut terhadu dan turut senang dengan apa yang berhasil diraih di muslim ini Melalui ungan instasari Instagram pribadinya at Widya W18, istri M. Arfan merasa bangga dengan apa yang berhasil diterahkan oleh sang suami Dirinya pun turut menjadi saksi perjuangan sang suami untuk kebangkitan PL Sama Makassar yang pada muslim lalu Nyaris degradasi hingga kini menjadi juara Liga Indonesia tanpa adanya sokokan kepada wasil Agar tak rontok usai musim fenomenal, Gojot Tavares embang tugas berat PSM Makassar kini berada dalam posisi sama dengan Leicester City usai membuat kejutan menjuarai Liga 1 dengan skuad seadanya Musim lalu PSM Makassar berkubang di papan bawah dan hanya berjarak beberapa poin dari zona degradasi Musim ini bernadu Tavares sanggup memulai talenta mentah juga eja menjadi skuad juara yang menaklukan Liga 1 2022-2023 Leicester City di Premier League juga menjalani fase terupa saat melampaui semua prediksi dengan menjuara impulsif 2015-2016 Para pemain bintang Leicester City pun otomatis menjadi incaran banyak pihak seperti Angola Ganti, Riyad Mahrez, hingga Danny Drinkwater Belajar dari Leicester, manajemen PSM harus bergerak cepat untuk memakari pemainnya dari godaan klub lain pada bursa transfer mendatang Langkah tersebut bisa dilakukan dengan cara memperbarui kontrak pemain dengan ikatan lebih panjang, tentu saja dengan gaji yang lebih tinggi Sejauh ini hanya pelatih Bernadu Tavares yang telah diumumkan mendapatkan kontrak anyar di ibu kota Sulawesi Selatan Pelatih asal Portugal itu memperoleh kontrak baru hingga 3 tahun atau sampai tahun 2026 Alaran pun berbunyi untuk mencari kejelasan status pemain mengingat kebiasaan klub Indonesia mengontrak pemain hanya satu musim Dikutip dari laman media disebutkan terdapat lima pemain tulang punggung PSM yang laris manis di bursa transfer Lima pemain itu adalah Ramadhan Sananta, Yancho Sayuri, Jakob Sayuri, Ken Sonabu, dan Ananderehan Dilansir dari transfer market hanya William Pim yang mempunyai ikatan melebihi musim ini yakni hingga 2024 William juga sedang membuktikan loyalitasnya pada PSM Makassar sehingga tak masuk dalam daftar pemain yang berpotensi hengkang Jika direktur utama PSM Munafri Ari Pudin tidak bergerak cepat, ia bisa kehilangan semua pemain bintangnya Manajemen PSM tentu tak ingin mengecewakan supporternya, terlebih mereka sudah dinanti agenda kompetisi Asia Menarik nanti bagaimana keputusan manajemen terkait kelanjutan kontrak pemain andalan PSM Makassar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya